Dalam rangka syukuran hari perubahan nama Kabupaten Pontianak menjadi Kabupaten Mempawah, Komunitas Pemuda Kota Mempawah mengadakan kegiatan makan tambol yang dilaksanakan di tengah Jalan Gusti Muhammad Taufik Kota Mempawah. Dihadiri ratusan masyarakat Kota Mempawah dengan sajian khas tradisional yang dibagikan secara gratis kepada masyarakat. Ratusan warga Kabupaten Mempawah menghadiri acara syukuran hari perubahan nama Kabupaten Pontianak menjadi Kabupaten Mempawah yang berlangsung di Jalan Gusti Muhammad Taufik Kecamatan Mempawah hilir minggu pagi. Masyarakat Mempawah beramai-ramai duduk bersila di tengah jalan dengan beralaskan terpal menyantap berbagai jajanan tradisional yang telah disiapkan. Panganan yang disajikan pun beragam, mulai dari ongol-ongol, onde-onde, korket, lempar, risoles, getuk lindri, cucur, dan berbagai jajanan tradisional lain yang keberadaannya sudah mulai tergerus jaman dan sulit ditemukan selain bulan suci Ramadan. Salah seorang warga mengatakan, acara makan tambol ini sangat berarti bagi warga dalam melestarikan budaya turun-temurun. Dari pihak panitia itu lebih gencar untuk mensosialisasikan, mengekspos acara ini agar masyarakat bawah tidak ada pendalaman khususnya itu lebih tahu agar berbondong-bondong dan melakukan untuk memediakan acara yang kita lakukan pada hari ini. Salah satu panitia penyelenggara mengatakan, makan tambol bersama ini didukung oleh pemerintah daerah sebagai agenda tahunan, sebagai bentuk syukur dan silaturahmi antara sesama warga kota mempawah. Makan tambol ini itu pertama dalam rangka menghimpun warga-warga mempawah ini yang di luar, kita coba datang sini, kita bersotogia dengan masalah lalu kita. Yang kedua, kita dalam rangka memperingati hari pemindahan ibu kota atau perubahan nama dari kawasan putih anda menjadi kemampawah. Tak ayal, kegiatan yang digelar tepat di depan Taman Waterfront Mempawah ini pun disambut baik oleh masyarakat mempawah. Dari Kabupaten Mempawah, Rosi Lizar melaporkan.